Intro Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan Alvin Deddy LR9 dan we are the Oke, jadi ini karena perakitannya sudah berlanjut sekarang sudah pasang kaca depan tadi gue bersihin dulu eh nggak gue sih tadi gue suruh kaca filmnya dibersihin terus selah-selahnya dibersihin semua nih udah kaya kaca baru tinggal kita pasang list kacanya cuma ini nunggu kering dulu biar matang sempurna terus ini trimming bawah panggangan sate udah dicat hitam juga terus kapasinya sudah pasang lampu sudah terlihat baru ini yang kemarin kelupaan dipasang udah dipasang memper udah pasang foglamp nanti nggak pakai kita bikin daylight foglamp aja terus ya begini 2 tonenya gimana menurut kalian udah jadi mobil lagi oke sini kaca belakang belum dipasang kaca belakangnya jangan kesini ya ada rahasia disini oke terus ini nih list listnya belum dipasang nanti kita pasangin interior interior maaf ada telepon penting oke ini interior boleh kesini kameramannya interior udah kerakit semua nih jok jok depan jok belakang door trim setir nanti ganti ori jadi yang itu bodo amat terus nanti kita pasang-pasang hat unit segala macem karpet dasar udah pasang semua tapi jok nanti dibongkar lagi guys kenapa? karena ini jok tengahnya kita mau ganti bahannya atau mungkin kita bikin fabric semua kalau ada yang punya fabric kabarin aja kalau nggak ada banget kita sweat di sweat jadi udah kayak looks original original look aja gitu spion udah kepasang nih udah dicat juga suara body terus ini pilar 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 sepandar 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 pintu gue galau nih mau di hitamin atau nggak nanti lihat nanti deh gitu oke untuk bagian belakang bagaimana ya biar si itu agak kelihatan ya nggak kelihatan deh harusnya kaca besok mau dipasang nih udah dibersihin semua surface nya terus ini kayak anak baut-baut gini buang aja terus ini nih gua nggak tau ini aslinya etherna atau pasangan gitu yang pasti sih udah jelek banget ya terus dia udah nggak balik gitu loh jadi nggak tau nih kayaknya dibuang aja deh gitu terus bagasi udah pasang lampu udah pasang ini tinggal frame plot nomor lagi kita cat nanti kita pasang terus bumper belakang juga kita bikin ring to tone kayak gini nah jadi bentar lagi nih bokapnya Alvin bakal bisa pakai nihaterna karena soon kita juga mau setup kakinya jadi kakek kita udah siapin pelaknya nggak mungkin pakai ini ini gua nggak tau pelak apa sih jadi nanti kita ganti pas jadinya 14114 ternyata nanti kita pastikan sama pelak yang baru itu sama nggak terus pokoknya ini nanti gayanya rally itu bocoran ya guys tungguin aja ini gaya rally rally look eterna jadi kita bawa kembali ke kakeknya gitu eterna kalo dibikin fitment no dibikin JDM fine lah dibikin VR4 gitu dibikin elegan no 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 bikin rally nah yeah boy itu rally tuh cocok banget kenapa? karena eterna ini salah satu yang pernah memenangkan menjuara rally dan mobil rally aslinya itu VR4 sampai ada yang kolektor ya guys gitu jadi mungkin kita nanti bikin gaya-gaya rally modern aja sih rally look lah ya nggak kebeneran rally full yang sampai di sininya air scoop di sini air scoop kaca yang nggak bisa dibuka roll bar joknya sama dua kalo diganti iiii 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 itu nggak kita rally look doang di sini makanya udah dibikin keton juga jadi hmm kepo sih gua bakal jadi gimana ya eterna dengan rally look gaya baru gitu jadi nanti kita liatin aja oke jadi ini salah satu proyeknya earth premium kita udah lumayan banyak detail-detailnya kita masukin di earth premium langsung kepoin aja di instagramnya earth premium atau cek 7 instagram gitar linknya ada di sini jangan lupa juga subscribe guys karena biar bikin kita semangat dan jangan lupa juga earth season 2 boleh diliat mantap dan giveaway kemarin udah gua kirim-kirimin tungguin aja sampai ke rumah kalian yang pasti kita udah kirim semua giveaway-nya thank you buat yang ikutan dan mungkin nanti ada giveaway lagi segera gua kabarin makannya pantangin terus instagram earth industry guys gitu oke jadi untuk kaki-kaki ini sekarang memakai aduh gue males jongkoknya ban campiro HPT dengan ukuran pelg 16 dan bannya 2055 16 gitu guys jadi nanti konsepnya itu kita mau rubah ke ring 15 dengan ban rally pelgnya apa itu masih kita rahasiakan yang pasti nanti bannya rally nih yoi gak kode-kode pokoknya hin-hinnya bannya RA-RA something loh jadi nanti ini mungkin either ditinggiin apa dipendekin kayaknya sih ditinggiin tingin dikit ini karena ini sebenernya kayaknya udah di lowering kit karena ini jaraknya cuma 2 jari setau gua Eterna tuh agak-agak kucing bisa masuk ke dalam fender gitu kalau ini kan dia udah lumayan rapet ya jadi gua gak taunya nanti dengan ban tersebut apakah bagus gitu ya dipakaikan dengan HKK aslinya gitu apa harus ditinggiin gua juga kurang ngerti nih makanya nanti kita langsung mau coba aja masukin pelg barunya disini karena nih pelgnya sih ini baut tripisnya kemana gitu ini kenapa ada bautnya mendingan gak usah ada bautnya terus ini double PCD juga sih untungnya ya ini double PCD ada yang 4 sepede dan ada yang 4 114 gitu nanti sama baut mungkin kita ganti ini bautnya sekarang pakai D1 spec warna merah kurang jumawa gitu kurang masuk ke mobilnya yang udah hijau abu jadi nanti mungkin bautnya antara hitam atau gua pengennya sih baut standar lagi aja gitu di bagian bautnya gitu kalau untuk di bagian pengereman ini mungkin disknya kalau dilihat disini sih udah rada gelombang ya nanti kita coba lagi coba di tahan rem gitu kalau emang itu bisa kita ganti kalipernya gue pengen gue cat gue cat ke warna asli ya gak usah warna merah sosokan berenbo gitu deh gitu terus untuk ini bumper semua udah dipasangin bracket-bracket baru jadi yah udah oke lah jadi udah rapet semua ini juga udah rapet tinggal pasangin size skirt gitu beres di bagian bawah oke kita ngobrol lagi untuk kenal pot sekarang kenal pot ini belum pakai ini masih bolong ya kenal potnya bisa dilihat disini ini logor oke jadi nanti kenal pot mungkin kita pakaiin earth version 1 ini kenal potnya kalau dua bagus banget sih nah kenal potnya dua biji nih sekut nih oke atau mungkin nanti kenal pot-nal pot gaya racing gitu deh kenal potnya gak ada tabung gue gak tau juga karena suaranya sebenernya Eterna ini lumayan bagus ya dengan mesin 4G63 eh 6.3 nya gitu eh 4G63 6.3 ya pokoknya ini non turbo eh 4G63 non turbo gitu jadi oke lah asik ini gue liatin mesinnya ya oke nah ini dia mesinnya mesinnya itu sendiri 4G63 nah ini yang gue mau chat dulu boleh komen di bawah kalau di warnain kayak gini atau di warnain warna body kenapa sih ini tetep ini ciri khasnya terenai jadi gak bakal usah diganti kabel businya ini udah pakai advance warna merah jadi udah cukup membantu ada warna di mesin lah gitu kalau aki nanti tetep disini standar karena ini gak yang modifikasi over ya jadi kenapa gak gue tahan sih jadi takut banget lah jadi ini modifikasinya gak over modifikasinya gak over jadi udah cukup banget kalau kayak begini ya tinggal kita rapi-rapiin dikit cuci-cuci beres gitu jadi buat bagian mesin begitu full standar gak usah di apa-apain lagi gitu oke terus untuk nextnya paling tungguin aja di next video kita bakal setup kaki-kakinya habis-habisan seperfect mungkin seenak mungkin karena balik lagi ini untuk orang tua gitu jadi harus nyaman dan balikin ke hakikatnya yang mana ini mobil nyaman banget jok aja elektrik coy galen aja yang hiu malah udah gak elektrik tapi kayak yang ini malah elektrik gila keren banget gitu jadi mungkin itu dia topik begini dulu guys thank you for watching and be the best on earth see you guys di sana di sana di sana di sana Terima kasih.